Konser Duo Soft Rock Air Supply, Kamis Malam menghadirkan kembali kejayaan romansa musik cinta era tahun 70-an. Konser bertajuk Celebration of Love itu digelar di MP Theater Transdio Bandung. Tak kurang dari 1.400 tiket habis terjual. Walau sempat dibayangi masalah kesehatan karena salah satu anggotanya, Russell Hitchcock, teracunan makanan sejak sehari sebelum tampil. Konser Air Supply bertajuk Celebration of Love di Bandung, Kamis Malam berlangsung lancar. Ciden keracunan makanan sang vokalis ini telah diatasi pihak penyelenggara dengan penanganan medis. Sehingga konser bisa tetap berlangsung tanpa pengurangan jumlah lagu yang dibawakan. Karena mereka profesional, jadi mereka sudah tahu daya tahan tubuhnya mereka. Begitu mereka bilang sakit, mereka langsung require dokter dengan semua obat-obatannya. Bedanya kalau artis internasional ini ternyata-rata kalau saat performance-nya kita bisa janjiin bahwa mereka akan perform sesuai dengan apa yang sudah mereka janjiin ke kita. Seperti tema konser, belasan lagu bertema cinta dari album hitnya antara lain Goodbye, Making Love, dan All Out Of Love dinyanyikan dalam konser sepanjang satu setengah jam. Duo yang digawangi oleh Russell Hitchcock dan graham Russell ini mulai populer pada era 1980-an. Meski terbilang veteran, hit band berusia 42 tahun itu berhasil menyihir penikmat musik lintas generasi ikut bernyanyi. Tidak sedikit penonton yang mengaku kembali terkenang akan pengalaman romantis bersama pasangan. Suka, suka banget. Gak tau sih, seneng aja lagu-lagu dulu. Seneng banget juga sama air supply-nya gitu, suaranya juga bagus. Terus, mereka itu termasuk yang saya favoritin dari dulu. Jadi sampai sekarang sebetulnya lagu-lagunya masih terus kan kita dengerin di radio-radio di mana-mana termasuk di mobil saya itu sering banget gitu. Jadi memang sepanjang masa saya kira, jadi meskipun mereka sudah tambah gaek lah istilahnya ya, kayak santan gitu makin kental makin mantap. Suka lagu-lagunya. Iya. Goodbye boleh. Sebelumnya air supply pernah tampil di kota Bandung pada 2010. Meski bukan yang pertama kali menghibur masyarakat Bandung, sambutan masyarakat tetap meriah. 1.400 tiket seharga Rp750.000 hingga Rp1,5 juta habis terjual. Revita Ritarani, Bandung Bersama berjaya. Rp1,5 juta habis terjual. Bersama, Syaikh. Terima kasih. Terima kasih.